Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak pada semua pecinta tanaman hias Khususnya tanaman anggrek Dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan Krio Angrek Channel Hari ini kita belajar bersama-sama Bikin pupuk MPK dari organik ya teman-teman Pertama-tama Kita siapkan kulit jangkang telur Yang kedua Kita siapkan kulit bawang merah Sama kulit bawang putih Yang ketiga Kita siapkan kulit Buah pisang yang sudah kering Ini sudah saya cuci ya teman-teman Pertama-tama Kita masukkan Air ke malci yang sudah saya kasih Cangkang telur ya teman-teman Nanti setelah Kulit cangkang telur Sudah dimasukkan Lalu kita masukkan kulit bawang merah Sama kulit bawang putih Semuanya ya teman-teman Bikin pupuk organik Kita memanfaatkan Sampah yang ada di rumah ketiga Kita masukkan Kulit Pisang yang sudah dibikin teh Terus kita rebus Nanti ini direbus sampai mendidih ya teman-teman Setelah mendidih Didinginkan dulu Nanti baru bisa Di aplikasikan ke Anggrek ya teman-teman Kita semprot ke anggrek Atau kita siram Juga bisa Kalau mau Nyeramnya Mau dicampur dengan Air cucian beras Juga bisa ya teman-teman Ini bikin pupuk Organik ya teman-teman Daripada sampah-sampah Kulit telur Kulit bawang merah dan bawang putih Ataupun kulit Pisang dibuang Nah mubatir ya teman-teman Bisa kita bikin Pupuk Untuk tanaman kita Bisa untuk tanaman hias semuanya ya teman-teman Bukan anggrek doang Ini Nanti bisa Untuk tanaman hias semuanya Ataupun tanaman buah-buahan Nah ini sudah mendidih ya teman-teman Setelah mendidih Nanti Biar mendidihnya merapat dulu ya teman-teman Nanti kita angkat Nah ini sudah mendidih Hasilnya sudah bagus ya Tematikan Teras nanti didiamkan Kira-kira Satu jam Biar dingin dulu ya teman-teman Kalau sudah dingin Nanti bisa disemprot Ke tanaman kita ya teman-teman Nah teman-teman ini ya Pupuk yang tadi aku Rebus Sudah didinginkan Hasilnya seperti ini ya teman-teman Sudah dingin Sudah aku Saring Tinggal mengaplikasikan Ke tanaman ya teman-teman Ini caranya seperti ini Kira-kira Air satu liter Dicampur dengan Setengah gelas ya teman-teman Lebih juga gak apa-apa Karena ini sudah direbus Kalau sudah direbus Itu insya Allah aman lah Untuk digunakan Ke tanaman ya teman-teman Nah seperti itu ya teman-teman Nanti kita Semprot Untuk Tanaman Hias yang lain Juga gak apa-apa Seperti Aglonema Sayuran Atau Buah-buahan Juga gak apa-apa Ini kita semprot ke Tanaman anggreknya ya Langsung disemprot Dari media Sampai ke Daun-daunnya ya teman-teman Seperti itu ya teman-teman Ini lagi muncul spek juga Ini muncul muncul anakan Itu disemprot dari media Sampai ke Daun-daunnya ya teman-teman Kita kesemprotkan ke Kalatea Juga gak apa-apa Itu lebih bagus Kalatea Nah disemprot seperti itu Saya kira hanya itu saja Semoga bermanfaat Untuk teman-teman ya Saya terima kasih Kepada teman-teman semuanya Yang sudah Like Subscribe And comment Semoga selalu Dikasih kesehatan Kekuatan Panjang umur Dan murah Rezeki ya Amin Dan jangan lupa Yang sudah pada nonton video aku Like Subscribe Share ke teman-teman ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih